Pak Rudin Arianto Kalian pasti sudah tidak asing kan dengan sosok Pak Rudin Arianto? Yap, Pak Rudin merupakan pesepak bola andalan Coach Shin Taeyong di Timna Senior Indonesia. Berhasil mencuri perhatian pelatih dengan kemampuannya menaklukkan si kulit bundar. Hmm, lantas, seperti apakah kipra Pak Rudin Arianto di dunia sepak bola? Kalau begitu, langsung saja yuk kita simak. Berikut adalah transformasi pemain bola Timnas Pak Rudin Arianto. Awal Karir Perjalanan karir seorang Pak Rudin Arianto di dunia sepak bola dimulai saat ia duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Saat itu ia bergabung dengan sekolah sepak bola atau SSB Satria Pandawa yang berada di Sleman. Sejak saat itu namanya mulai dikenal di daerahnya. Pak Rudin bahkan sempat mengikuti klub Tarkam atau antarkampung di Wonogiri. Selain itu dia juga pernah menimpa ilmu di Persiba Bantul Junior dan Angkasa Pura Yogyakarta. Lambat laun kemampuan Pak Rudin dalam menggocek si kulit bundar mulai terasah dengan baik, sampai akhirnya bisa mengikuti piala Suratin dengan dua tim yang berbeda, yakni Persiba Bantul dan Persiwo Wonogiri. Tampil ciamik dalam setiap pertandingan, Pak Rudin akhirnya memulai karir profesionalnya di PSS Sleman U23. Selanjutnya pada tahun 2008, Pak Rudin bergabung dengan PSS Sleman. PSS Sleman merupakan klub pertama yang ia bela sejak awal debutnya di level senior. Setelah 4 tahun, Pak Rudin memilih hengkang dari PSS Sleman dan bergabung dengan Persepa Madura United. Selain itu, Pak Rudin juga sempat bergabung dengan Pelita Jaya. Selanjutnya di tahun 2014, Pak Rudin memilih bergabung dengan Sriwijaya FC. Kemudian di tahun 2017, Pak Rudin kembali bergabung dengan Persepa Madura United yang telah berganti nama menjadi Madura United. Oh iya, mimin hampir lupa nih guys. Pada tahun 2019, Pak Rudin sempat bermain di Persija dengan status sebagai pemain pinjaman. Lalu di tahun 2020, Pak Rudin pun kembali bermain di Madura United sampai sekarang. Akankah Madura United menjadi pelabuhan terakhir Pak Rudin? Hmm, kita lihat nanti ya. Agama Ngomongin agama nih, pesepak bola kelahiran 19 Februari 1989 ini diketahui menganut agama Islam. Sama seperti umat Islam lainnya, Pak Rudin Arianto juga kerap membagikan potret dirinya bersama keluarga tercinta saat merayakan Hari Raya Idul Petri beberapa tahun lalu. Dalam postingan tersebut, Pak Rudin menambahkan caption ucapan selamat hari lebaran untuk para pengikutnya di Instagram. Kisah Cinta Perihal Asmara? Hmm, kalian jangan berharap lebih ya. Pasalnya, Pak Rudin Arianto sudah memiliki seorang istri bernama Veronita Anjarrianto. Diketahui, Veronita berprofesi sebagai polwan berpangkat Briptu di Ponorogo. Jadi nih guys, pertemuan antara Pak Rudin dan Veronita terjadi pada tahun 2016. Waktu itu, keduanya dikenalkan oleh salah seorang pesepak bola asal Ponorogo yang juga merupakan kenalan dari Pak Rudin sekaligus teman Veronita. Kalau kata anak jaman now sih, semacam-macam lang gitu deh. Dari pertemuan singkat tersebut, Pak Rudin dan Veronita akhirnya saling bertukar nomor telepon. 12 hari setelah pertemuan pertama, Pak Rudin pun menunjukkan keseriusannya dengan melamar Veronita di awal tahun 2017. Tepatnya 12 Januari 2017. Merasa yakin dengan sosok Pak Rudin, Veronita pun menerima pinangan Pak Rudin. 6 bulan kemudian, tepatnya bulan Juli 2017, keduanya pun melangsungkan pernikahan di Ponorogo. Wah, makcomblangnya sukses besar nih. Menjadi seorang istri pesepak bola, tentunya tidak mudah dilalui oleh Veronita. Selain karena godaan para fans wanita, Veronita juga harus legowo menjalani hubungan jarak jauh atau LDR-an dengan sang suami. Untung sekarang ada handphonenya, jadi kalau kangen tinggal telpon deh. Kalau sudah sama-sama yakin sih, langsung gas nikah aja nggak sih? Daripada endingnya cuma ngejagain jodoh orang? Bener nggak guys? Anyway, pasangan ini nggak mengenal istilah pacaran lho. Kenalan? Habis itu lamaran. Sat-set-set langsung nikah deh. Semoga menjadi keluarga yang sama awa ya, mas bro. Kalian yang pacaran bertahun-tahun, hmm, sekarang udah di tahap mana nih? Keluarga Bernama lengkap Farudin Wahyudi Arianto, pesepak bola asal Klaten Jawa Tengah ini merupakan putra dari pasangan Bapak Daryoto dan Ibu Wiwik. Dilansir dari situs ogzon.com, Farudin merupakan anak kedua dan anak laki-laki satu-satunya. Sedangkan untuk kehidupan pribadinya bersama sang istri, Farudin dan Veronita telah dikaruniai dua orang anak laki-laki. Anak pertama mereka diketahui bernama Davaro Adams Arianto yang lahir pada tahun 2018 silam. Sedangkan anak keduanya diberi nama Del Piero Aksa Arianto yang lahir pada 6 Januari 2022 lalu. Akankah kedua putranya akan mengikuti jejak Farudin sebagai pesepak bola? Hmm, kita lihat nanti ya. Soalnya dari segi nama, udah mirip nama pemain sepak bola sih. Semoga Tengah menjadi anak yang hebat ya, dek. Skill Memukau Didaulat sebagai kapten tim dari Madura United sekaligus back-end dalam timnas Indonesia. Tentunya skill Farudin Arianto no kaleng-kaleng. Memiliki skill yang mumpuni dalam menggocek si kulit bunder, Farudin pun pernah dinobatkan sebagai man of the match dalam laga semi-final piala AFF 2016. Bermain selama 120 menit, Farudin berhasil membuat clearance atau sapuan sebanyak 17 kali dalam laga tersebut. Skill lain juga dipertontonkan Farudin dalam kejuaraan AFF Suzuki Cup 2018, timnas Indonesia versus timnas Thailand. Dalam laga tersebut, pesepak bola yang dijuluki sebagai Mr. AFF ini memperlihatkan skillnya dalam mencetak gol. Saat itu Farudin menerima umpanan bola lambung dari rekannya. Tidak ingin membuang kesempatan yang ada, Farudin pun mengeksekusi umpanan bola tersebut dengan sundulan kepala dan berhasil menembus gawang pertahanan lawan. Sontak saja, aksi Farudin ini pun membuat keeper lawan terlihat emosi karena gawangnya kebebolan. Keeper lawan jadi frustasi, gak apa-apa deh. Yang penting, goal! Good job, mas bro! Seperti yang Mimin sampaikan di awal, sampai saat ini Farudin Arianto masih aktif sebagai pesepak bola profesional di Klub Madura United FC dan timnas Indonesia Senior. Di luar profesinya sebagai pesepak bola profesional, Farudin merupakan pemilik dari Sekolah Sepak Bola Farudin Akademi. Diketahui, Farudin Akademi berlokasi di kampung halaman Farudin, tempatnya di Tambak Boyo, kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Didirikan pada tahun 2020, Farudin Akademi ini dibangun sebagai wadah untuk para pesepak bola muda yang ada di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, Farudin juga berharap agar SSB ini bisa mencetak pemain-pemain muda yang berbakat di dunia sepak bola. Aminin ya guys, amin! Meskipun masih tergolong baru, salah seorang anak didiknya bahkan sudah diminati sebagai pemain junior di Klub Profesional yang berlaga di Liga 1 Indonesia. Huh, keren juga ya! Hmm, sepertinya SSB Farudin Akademi bisa jadi opsi nih buat adik-adik yang pengen jadi pesepak bola. Buat yang penasaran, langsung cus ke akun IG-nya ya! Buat owner Farudin Akademi, sukses terus ya untuk karirnya! Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua ya! Thank you, update lovers!